Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore saudara anda Berjumpa dengan Jawa Timur hari ini Edisi Rabu 8 Juli 2020 Bersama saya Dinda Putri Dan saya Aryo Wibowo Selama satu jam ke depan kami akan menyampaikan Sejumlah informasi aktual dan menarik Yang telah kami siapkan untuk anda Dan saudara berikut adalah cuplikan berita aktual Jawa Timur hari ini Intro Tiap pemerintah Kabupaten Malang Mendorong desa yang berada di kawasan zona merah Menjadi desa tanggung Tim Satgas penjagaan COVID-19 Kabupaten Pasuruan Berhasil dalam pengobatan pasien Terkonfirmasi dengan metode pengobatan medis Di rumah isolasi Meningkatnya pasien positif COVID-19 Di Kabupaten Mojokerto Mengakibatkan rumah sakit Profesor Dr. Sukandar Kekurangan tenaga medis Kami awal informasi pertama Jawa Timur hari ini dari Bojonegoro Saudara sejumlah titik sungai Bengawan Solo Yang ada di wilayah Kabupaten Bojonegoro Dipenuhi tumpukan sampah yang diduga sengaja dibuang sembarangan Hal tersebut membuat warga sekitar resah Karena bau menyengat yang ditimpulkan Seperti inilah kondisi haliran Bengawan Solo Yang terpantau di bawah jembatan Kali Ketek Tepatnya di Kelurahan Banjarjo Kecamatan Kota Bojonegoro Yang tampak kumuh Karena tumpukan sampah di dasar sungai yang kering Selama musim kemarau Sampah yang sebagian besar Berupa popok bayi dan plastik ini Diduga sengaja dibuang warga Maupun pengendara dari atas jembatan Kondisi ini dikeluhkan warga Yang tinggal di sekitar bantaran sungai Karena tumpukan sampah tersebut Tidak bisa hanyut ke aliran sungai Sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap Selain itu keberadaan sampah ini Juga mengganggu warga yang kerap beraktifitas Di bawah jembatan Seperti memancing ikan Maupun sekedar berteduh di bawah jembatan Itu sebagai warga ini gimana Pak Kalau masih banyak ya Ya jadi resah lah Resah ya Resah Itu bau juga Pak ya Bau ya Warga berharap agar pemerintah setempat turun tangan Mengatasi masalah ini Diawatirkan keberadaan sampah ini Bisa menghambat aliran sungai Dan memicu terjadinya banjir Saat musim penghujan tiba Dari Bojonegoro Sumali melaporkan Sedara satu dari empat tersangka Pengambil paksa jenasa pasien Di rumah sakit paru Surabaya Beberapa waktu lalu Dinyatakan positif COVID-19 Tersangka positif COVID-19 Bersama tiga tersangka lainnya Yang masih negatif Saat ini diisolasi di rumah sakit Bayangkara Polda, Jawa Timur Di Jalan Ahmad Yani, Surabaya Empat tersangka Kasus pengambilan paksa jenasa Pasien COVID-19 Di rumah sakit paru Surabaya awal Juni lalu Telah menjalani uji swab Hasilnya dari empat tersangka Yakni MR 28 tahun ADS 25 tahun MKA 23 tahun Dan BPP 22 tahun Diketahui salah satunya Positif COVID-19 Saat ini tersangka Yang berstatus positif Di isolasi di rumah sakit Bayangkara Polda, Jatim Sementara tiga tersangka lain Yang berstatus negatif Juga di isolasi Di rumah sakit yang sama Menurut Kabit Humas Polda, Jawa Timur Kompes Pol Truno Yudow Wisnu Andiko Dengan terpaparnya tersangka Pengambil paksa jenasa COVID-19 Menjadi pembelajaran bagi masyarakat Untuk tidak melakukan hal yang sama Proses penindakan Atau penegakan hukum ini Kembali Keselamatan rakyat Itu hukum tertinggi Kita justru juga melindungi Dalam proses ini Ada yang namanya Preventive Justice Yang sehingga bisa memberikan Efek deteran kepada yang lain Karena virus ini Pandemi ini masih berlangsung Maka berlaku protokol kesehatan Maka lakukanlah Sesuai dengan protokol kesehatan Sudah diatur pada Beberapa mekanisme Untuk pemulasaraan Ini seperti bermasker Tidak berinteraksi Atau berkumpul Jaga jarang Ini harus ditepati Meski tengah dalam perawatan Dan isolasi Penyedikan kasus ini Tetap berlanjut Keempat tersangka Pengambil paksa jenasa ibunya Ini dijerat pasal berlapis Yakni Undang-Undang Karantina Undang-Undang Wabah Penyakit Dan KUHP Pasal 214 dan Pasal 216 Tentang perlawanan Secara bersama-sama Kepada petugas berwenang Kempatnya diancam Dengan hukuman Di atas lima tahun penjara Ditinggal persiapan Menuju era Kenormalan baru Jumlah pasien terkonfirmasi Positif COVID-19 Di Kabupaten Bojonegoro Terus meningkat Selain itu Dalam dua hari terakhir Terdapat dua orang pasien Positif COVID-19 Yang meninggal dunia Berdasarkan update data terkini Yang dirilis tim gugus tugas Penanggulangan dan percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Bojonegoro Tadi malam Selama dua hari terakhir Pasien terkonfirmasi Positif COVID-19 Bertambah empat orang Dan dua orang meninggal dunia Empat tambahan pasien positif ini Diketahui berasal Dari kejamatan Kepoh Baru Dua orang Serta dari kejamatan Ngasem dan Burno Masing-masing satu orang Sementara dua pasien Yang dilaporkan meninggal dunia Adalah perempuan 56 tahun Dari desa Pasinen Kejamatan Baurno Dan seorang laki-laki 60 tahun Asal desa Mojoranu Kejamatan Dandar Bojonegoro Keduanya meninggal Saat dalam perawatan Di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sosodoro Jatikusumo Bojonegoro Dini hari kemarin Jenasa kemudian dimakamkan Di tempat pemakaman umum Desa setempat Sesuai protokol Kesehatan COVID-19 Kembali melonjaknya Jumlah pasien positif COVID-19 ini Membuat Pemkap Bojonegoro Melalui gugus tugas Percepatan penanganan COVID-19 Terus berupaya Melakukan langkah Antisipasi dan pencegahan Selain menjatuhalkan Repitas masal Di tempat-tempat Yang dinilai berisiko Menjadi kluster baru Pemkap setempat Juga mengoptimalkan Keberadaan kampung tangguh Pondok pesantren tangguh Serta mal tangguh Dengan tujuan Memberikan rasa aman Dan nyaman Bagi warga Dalam beradaptasi Menuju transisi Kehidupan normal baru Ya saudara Meningkatnya pasien positif COVID-19 Di Kabupaten Mojokerto Mengakibatkan rumah sakit Profesor Dr. Sukandar Kejamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto Menjadi rumah sakit Terujukan Dan akhirnya kekurangan Penaga medis Jumlah pasien COVID-19 Di Kabupaten Mojokerto Hingga awal Juli ini Terus bertambah Tercatat sebanyak 249 pasien Terkonfirmasi positif COVID-19 Dari jumlah tersebut 83 diantaranya Menjalani perawatan Di rumah sakit Terujukan Yakni rumah sakit Profesor Dr. Sukandar Kejamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto Dampak terus meningkatnya Pasien COVID-19 Yang dirawat ini Membuat pihak rumah sakit Profesor Sukandar Kekurangan tenaga medis Perbandingan saat ini Pasien yang dirawat 83 orang Sedangkan jumlah perawat Hanya 30 orang Dan 2 dokter Spesialis paru Artinya Satu perawat Merawat 3 pasien Positif COVID-19 Sedangkan masing-masing dokter Terpaksa merawat 40 lebih pasien COVID-19 Dampak kekurangan tenaga medis Ini membuat Jam piket jaga Mengalami kelebihan waktu Terkadang Perawat dan dokter Pulang hingga larut malam Awalnya sih Untuk Lantai 1 Lantai 2 Memang cukup Tapi Karena ada Kenaikan dari jumlah pasien Sehingga kita Membuka Lantai 3 Harinya Juga menambah Untuk Tenaga perawat Harapan kami Per lantai itu Ada sekitar 15 sampai 18 Perawat Untuk Supaya bisa Meng-cover Istilahnya Pantai Perawat Pasien Untuk mengatasi Kekurangan tenaga medis ini Pihak rumah sakit Melakukan rekrutmen Karyawan kontrak Untuk perawat pasien COVID-19 Sedangkan untuk dokter Spesialis paru Tidak bisa dilakukan Karena prosesnya Harus izin ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur Sementara itu Jumlah total Kasus terkonfirmasi Positif COVID-19 Di Kabupaten Mojokerto Hingga Rabu 8 Juli 2020 Mencapai 249 Kasus Dengan rincian 195 pasien Masih dalam perawatan 40 pasien Dinyatakan sembuh Dan 15 pasien Meninggal dunia Dari Mojokerto Harisukemi Melaporkan Ya dan Saudara Berikut Kita sampaikan Berita aktual Jawa Timur Hari ini Ya Tim Satgas Pencegahan COVID-19 Kabupaten Pasuruan Berhasil dalam pengobatan Pasien terkonfirmasi Dengan metode Pengobatan non-medis Di rumah isolasi Sehat kuat bahagia Atau SKB Pasuruan Metode tersebut Akan terus dilakukan Untuk pengobatan Ratusan pasien Lainnya Yang saat ini Masih mendapatkan Perawatan Di rumah sakit 41 pasien COVID-19 Yang dinyatakan Sembuh Di rumah Isolasi SKB Pandan Pasuruan Dipulangkan secara resmi Oleh Komandan Satgas Bersama dua wakilnya Dari Komandan Kodim Dan Kapolres Pasuruan Pada selasa sore Keberhasilan penyembuhan Para pasien ini Tidak lepas Dari pengobatan Non-medis Yang diterapkan Yakni dengan Memberi minuman Prebiotik Dari sari buah Serta vitamin C Kedua minuman tersebut Berguna untuk Mengembalikan imun tubuh Pasien yang terpapar COVID-19 Dari 108 pasien Yang ada di rumah Isolasi SKB Pandan 41 pasien berhasil disembuhkan Dalam seminggu Dan sudah Melalui dua kali tes swab Hasilnya dinyatakan Negatif Selain kita berikan terapi Vitamin C Dan juga ada Prebiotik Yang ini merupakan Upaya kita Akan ada percepatan Semua Tapi tetap Setelah kita lakukan Terapi Prebiotik Kita swab Alhamdulillah Hasilnya Negatif Alhamdulillah Dari evaluasi Dalam satu minggu ini Kita melakukan Apa namanya Isolasi 108 pasien Dalam waktu Lima hari Kita sudah lakukan Jadi Dua hari Kita melakukan terapi Hari ketiga Dengan terapi itu Kita swab Posisinya sudah Negatif Kemudian kita Lanjutkan terapi lagi Ditambah dua hari lagi Kemudian hari ke enam Kita swab Hari ketujuh Sudah keluar Hasilnya hari ini Alhamdulillah Jadi yang standarnya Harusnya 14 hari Ini tujuh hari Kita sudah lakukan Dua kali swab Posisinya sudah Negatif Dengan keberhasilan Yang telah dicapai Dalam waktu dekat Pengobatan non medis Dengan prebiotik Saribua Akan terus ditingkatkan Pada pasien lainnya Mengingat di Pasuruan Sudah memasuki Zona Merah Dengan adanya 300 lebih Pasien terkonfirmasi Positif COVID-19 Dari Pasuruan Arief Mas Bukin Melaporkan Ya saudara guna menekan Terus bertambahnya Pasien terkonfirmasi Positif COVID-19 Di Kabupaten Balang Pihak pemerintah Kabupaten Balang Terus mendorong Desa yang berada Di kawasan Zona Merah Untuk menjadi desa tangguh Dengan menerapkan Protokol kesehatan COVID-19 Secara ketat Tiga kecamatan Di wilayah Kabupaten Malang Hingga saat ini Memiliki jumlah pasien Terkonfirmasi positif COVID-19 Yang cukup tinggi Di antaranya Kecamatan Lawang Singosari Dan Karangploso Guna menekan tingginya Jumlah penyebab Pasien COVID-19 Sejumlah desa yang berdekatan Didorong untuk menjadi Desa tangguh Yakni desa Saputrenggo Desa Tirtomoyo Desa Asri Kraton Dan desa Sekarpuro Yang ada di wilayah Kecamatan Pakis Kini empat desa tersebut Menjadi desa tangguh Dengan menerapkan Protokol kesehatan COVID-19 Di antaranya Mencuci tangan Wajib menggunakan masker Setiap beraktivitas Di luar rumah Cek suhu tubuh Dengan thermal gun Serta pendataan Bagi warga Dari luar desa Yang masuk Maupun yang tinggal Di desa ini Sementara untuk Memberikan semangat warga Mereka menghias Desa masing-masing Dengan tanaman herbal Dan bunga Selain itu Untuk menambah penghasilan warga Di desa ini Juga dibuat Bank sampah COVID-19 itu Benar-benar ada Maka harus Dihindari Dan jangan Lebih Bertular Jadi dengan Kesadaran Memakai masker Selalu Sementara itu Sebagai upaya Untuk mengurangi Penyebaran COVID-19 Di wilayah Malang Pemerintah Kabupaten Juga menghimbau Kepada masyarakat Untuk selalu Menjalankan protokol Kesehatan Serta mengurangi Bepergian ke daerah Yang masih Berstatus zona merah Gugus tugas COVID-19 Di Kabupaten Jember melakukan Supervisi kampus Tangguh COVID-19 Di Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Jember Hal ini Dilakukan Guna mengantisipasi Terjadinya Kelas terbaru Di lingkungan Pendidikan Sekaligus Mempersiapkan diri Dalam menghadapi New Normal Upaya mempertahankan Zona hijau Penyebaran Wabah COVID-19 Terus dilakukan Gugus tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pemkap Jember Kali ini Gugus tugas COVID-19 Pemkap Jember Diwakili Komandan Kodim 0824 Jember Letkol Laude Muhammad Nurdin Dengan melakukan Supervisi Kampus Tangguh Di Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Jember Didampingi Direktur Poli J Saiful Anwar Wakil Ketua Tim Gugus Tugas COVID-19 Letkol Laude Muhammad Nurdin Meninjau Langsung Kesiapan Sarana Dan Prasarana Protokol COVID-19 Di lingkungan Kampus Selain Untuk Menyongsong New Normal Atau Tatanan Baru Kehidupan Di tengah Pandemi Kegiatan Ini Sebagai Bentuk Antisipasi Penyebaran COVID-19 Di lingkungan Pendidikan Agar Tidak Muncul Menambah Titik-titik Untuk Cuci tangan Kemudian Di masing-masing Kelas Kita himbau Agar Memasang Hand sanitizer Yang bisa Dimanfaatkan Oleh siswa Apabila Dilaksanakan Perkuliahan Secara terbuka Sehingga Para siswa Sudah mengetahui Instruksi-instruksi Protokol Kesehatan Kemudian Yang berikutnya Kita menghimbau Untuk Menambah Gambar-gambar Himbauan Yang bisa Dipasang Di tempat-tempat Yang memberikan Instruksi Kepada Mahasiswa Agar Melaksanakan Kegiatan Protokol Kesehatan Direktur PoliJ Saiful Anwar Sangat mendukung Tim gugus Tugas COVID-19 Pemkap Jember Yang menjadikan PoliJ Sebagai Kampus Tangguh Sebab Kampus PoliJ Sangat rentan Dengan Sebaran Wabah COVID-19 Sekitar 8.000 Mahasiswa 900 Pegawai Dan Berbicara Jumlah Mahasiswa Tentunya Ini juga Berasal Dari Seluruh Jadi Sangat rentan Sekali Terkait Dengan Penyebaran Pandemi Kampus 19 Nah Dalam rangka Mengantisipasi Itu Dan Sekaligus Dalam rangka Mendukung Program Satgas COVID-19 Sejahat Kabupaten Jember PoliJ Jember Siap Mempersiapkan Diri Untuk Menjadi Kampus Tangguh Berdasarkan Data Dinas Komunikasi Dan Informasi Pemkap Jember Pertujuh Juli 2020 Kasus Positif COVID-19 Berjumlah 146 Kasus Dengan Tingkat Kesembuhan Sebanyak 61 Kasus Atau 41,78 Persen Sementara Untuk Kasus PDP Sebanyak 202 Kasus Dan ODP 1305 Kasus Termasuk Kasus ODR Berjumlah 38.361 Kasus Dan OTG Sebanyak 2069 Kasus Ya Sudara Seperti yang telah kami Sampaikan tadi Bahwa Tim Satgas Penjagaan COVID-19 Kabupaten Pasuruan Berhasil Untuk Melakukan Pengobatan Terhadap Pasien Terkonfirmasi Dengan Metode Pengobatan Non-medis Di rumah Isolasi Sehat Kuat Bahagia Atau SKB Dan Untuk Mengetahui Sebenarnya Bagaimana Metode Yang Diterapkan Untuk Penyembuhan Pasien COVID-19 Di Kabupaten Pasuruan Kali ini telah Terhubung Di Sambungan Telepon AKBP Rofik Ripto Himawan Kapolres Pasuruan Selamat Sore Pak Rofik Selamat Sore Mas Pak Rofik Sejauh ini Bagaimana Awal Ide Pendirian Rumah Isolasi Sehat Dan Bahagia Ini Ya Pak Dinda Sore ini Mungkin Kita diberikan Kesempatan Untuk Menyampaikan Ke Publik Jadi Kita akan Sama-sama Tahu Bahwa Dunia Internasional Pun Mengatakan WHO Juga Menyampaikan Kalau Belum Ada Obat Tapi Yang Harus Kita Yakini Tidak Mungkin Sesuatu Ditakjirkan Tanpa Ada Solusinya Kalau Kita Coba Pelajari Sebenarnya Ada Dua Hal Penting Yang Harus Kita Sepakati Bersama Yang Pertama Bahwa Imunitas Tubuh Itu Sangat Dipengaruhi Oleh Psikologi Orang Kemudian Yang Kedua Kaitan Dengan Masalah Menstimulus Imunitas Tubuh Itu Sendiri Juga Banyak Hal Yang Bisa Dilakukan Oleh Individu Masyarakat Itu Nah Salah Satunya Yang Kita Manfaatkan Adalah Produk Lokal Yang Ada Dipandaan Yang Sering Digunakan Juga Oleh Masyarakat Peduli Pandaan Itu Ada Probiotik Terus Kemudian Ada Empon-Empon Merbal Nah Sementara Ini Yang Kita Sepakati Untuk Kita Gunakan Adalah Probiotik Kita Hanya Menggunakan Terapi Probiotik Itu Ditambah Dengan Vitamin C Dan Alhamdulillah Ternyata Efektif Karena Selama Tiga Hari Kita Melakukan Terapi Itu Di hari Ketiga Kita Lakukan Sweep Itu Sudah Negatif Dari Tadinya Positif Sweep Terus Kemudian Kita Lanjutkan Dengan Terapi Berikutnya Sehingga Di hari Keenam Kita Sudah Sweep Yang Kedua Sehingga Hari Ketujuh Kita Sudah Untuk Kita Kembalikan Atau Kita Lanjutkan Proses Isolasinya Ya Pak Rovig Selain Dengan Pemberian Tadi Prebiotik Begitu Kepada Pasien Positif COVID-19 Apa Yang Kemudian Menjadi Kunci Keberhasilan Penyembuhan Pasien COVID-19 Yang Ada Di rumah Isolasi Ini Ya Yang Saya Pahami Dan Kita Lihat Di lokasi Sehat Buat Berdaya Di SKB Itu Yang Jelas Adalah Memposisikan Bahwa Pasien Itu Bukan Orang Lain Itu Yang Kita Maksanakan Di situ Kemudian Suasananya Juga Kalau Mungkin Dengan Nyempatkan Datang Ke situ Kita Akan Buat Suasananya Seperti Suasana Di rumah Bumi Jadi Bukan Seperti Rumah Sakit Terus Kemudian Posisi Juga Keseharianya Jadi Rutinitas Harus Berolahraga Itu Juga Suasana Olahraganya Benar-benar Memang Kita Misalkan Seperti Menikmati Suasana Pergunungan Terus Kemudian Apa Namanya Ketika Ada yang Memiliki Kebiasaan Kebiasaan Lain Mungkin Mau Membaca Al-Quran Atau Mungkin Bahkan Ada yang Punya Hobi Misalnya Harus Mengkonsumsi Sesuatu Yang Memang Tidak Bisa Ditinggalkan Kita Masih Bisa Memberikan Kesempatan Tentunya Tidak Seperti Kalau Itu Di rumah Sakit Oke Pak Rofik Untuk Saat Ini Masih Ada Berapa Jumlah Pasien Yang Dirawat Di Sana Dan Seperti Apa Penanganannya Lebih Lanjut Ya Total Keseluruhannya Kamar Ini Memiliki Kemampuan Untuk Menampung 108 108 Kamar Kemarin Kita Alhamdulillah Di hari Ketujuh Itu Sejak Ada Perintah Dari Pak Presiden Untuk Melakukan Percepatan Penyembuhan Pasien COVID Kita Mencoba Semua Potensi Yang Bisa Kita Manfaatkan Salah Satunya Probiotik Dan Vitamin C Itu Kita Evaluasi Dalam Satu Minggu Sudah 41 Dari 108 8 Itu Terkonfirmasi Negatif COVID Yang Tadinya Diswap Itu Positif Hari Ini Insyaallah Kalau tidak Salah Hari Ini Juga Ada Tambah Lagi Yang Sudah Terkonfirmasi Negatif Lagi Kalau tidak Salah 15 Tapi Akan Kita Release Resmi Mungkin Kalau Tidak Hari Jumat Hari Senin Bersama Sama Kita Akan Kota Namanya Kita Akan Kota Sampaikan Kepada Publik Pak Rofik Kalau Bisa Diceritakan Bagaimana Rata-rata Kondisi Pasien Yang Ada Atau Dirawat Di Rumah Isolasi SKB Ini Rentang Usianya Rata-rata Berapa Pak Rofik Rentang Usianya Dari Usia Anak-anak Sampai Usia Di Atas 50 Tahun Dengan Satu Kesepakatan Yang Kita Buat Dari Kugus Tugas Di Bawah Kepemimpinan Pak Bupati Pasuruan Karena Ketua Kugus Tugas Pak Bupati Itu Kita Sepakati Bahwa Yang Kita Rawat Di Luar Rumah Sakit Dalam Hal Ini Adalah Isolasi Pemerintah Daerah Ruang Isolasi Pemerintah Daerah Itu Yang Dia Tidak Memiliki Comorbid Jadi Yang Dirawat Di Rumah Sakit Itu Hanya Pasien Pasien Yang Dia Memiliki Comorbid Baik Sempat Disampaikan Di Awal Tadi Disini Di Isolasi Ini Ada Hal Yang Paling Penting Untuk Proses Penyembuhan Yaitu Psikologis Dan Imunitas Tubuh Nah Apakah Hal Ini Bisa Diterapkan Secara Mandiri Untuk Misalkan Warga Yang Berada Di Rumah Harusnya Bisa Mbak Harusnya Bisa Bahkan Di Dalam Persepsi Kami Yang Ada Di Tugas Pasuruan Itu Memiliki Pemikiran Bahwa Ketika Vitamin C Dikonsumsi Dengan Baik Terus Kemudian Probiot Ini Juga Dikonsumsi Dengan Baik Karena Harganya Juga Murah Dan Terjangkau Dengan Dibantu Dengan Hidup Sehat Menggunakan Kesehatan Dan Olahraga Yang Teratur Saya Rasa Harusnya Tidak Ada Tambahan Lagi Masyarakat Berkonfirmasi COVID Mbak Pak Rofi Dengan Adanya Hasil Baik Yang Didapatkan Melalui Rumah Isolasi SKB Apakah Sudah Ada Dari Tim Satgas Penjagaan COVID-19 Di Kabupaten Pasuruan Untuk Mengusulkan Agar Terapi Ini Juga Diterapkan Di Tempat Lain Kita Belum Berani Mengusulkan Tapi Kalau Untuk Digugus Tugas Kabupaten Pasuruan Kabupati Sudah Menambah Satu Titik Lagi Dengan Tambahan Titik Ini Direncanakan Kamarnya Nanti Sekitar 54 Kamar Jadi Akan Tambah 54 Pasien Lagi Yang Bisa Kita Rawat Di Luar Rumah Sakit Koordin Koordinasi Yang Dilakukan Dari Pihak Rumah Isolasi Sehat Kuat Bahagia Ini Dengan Pihak Mana Saja Pak Seluruh Elemen Jadi Seperti Disampaikan Oleh Pak Kapolga Jawa Timur Bahwa Konsep Penanganan COVID Dengan Menciptakan Kampung Tangguh Kantor Tangguh Tempat Ibadah Tangguh Salah Satunya Juga Sempat Pengobatan Alternatif Tangguh Yang Kita Buat Di Pasur Ruan Konsep Dasar Kegiatannya Adalah Kolaborasi Antara Elemen Harmoni Kegiatan Antara Stakeholder Itu Yang Harus Kita Kitakan Jadi Semua Kita Libatkan Disitu Bahkan Dari Teman-teman Relawan Yang Dari Pandaan Peduli Itu Karena Sudah Saking Yakin Dengan Probiotik Itu Mereka Mereka Tidak Mau Menggunakan APD Untuk Ketemu Dengan Pasien Konfirm COVID Itu Karena Memang Pengen Menciptakan Nuansa Psikologis Bahwa Kamu Loh Enggak Bahaya Kira-kira Begitu Baik Pak Rofik Sebagai Petugas Juga Yang Melihat Bagaimana Kondisi Di Lapangan Secara Umum Kondisi Kasus COVID-19 Di Kabupaten Pasuruan Sampai Sejauh Seperti Apa Kalau Kita Berbicara Di Kabupaten Pasuruan Memang Kemudian Yang Perlu Kita Waspadai Di Pasuruan Ini Adalah Episentrum Yang Ada Di Perusahaan Perusahaan Sehingga Sehingga Saya Berpesan Pada Ketempatan Yang Baik Ini Untuk Para Apa Namanya Para Pengusaha Yang Ada Di Wilayah Pasuruan Saya Mohon Dengan Tolong Protokol Kesehatan Yang Sudah Ditegaskan Oleh Peraturan Menteri Kesehatan Dalam Menjalankan New Normal Ini Benar-benar Dilaksanakan Dan Diperhatikan Anggap Bahwa Itu Bagian Kebutuhan Pokok Dalam Proses Produksi Yang Harus Diterapkan Di Perusahaan Karena Kemarin Itu Sebelum Ada Klaster Perusahaan Di Wilayah Pasuruan Itu Pasuruan Rendah Baik Terima kasih Banyak AKBP Rofik Kripto Himawan Kapolis Pasuruan Sudah Bergabung Kami Di Jawa Timur Hari Ini Terima kasih Banyak Rofik Tetap Jaga Kesehatan Baik Saudara Tetaplah Bersama kami Di Jawa Timur Hari ini Kami akan Kembali Selepasku Mandang Asal Maghrib Untuk Wilayah Surabaya Dan Sekitar Al-Fatihah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Ashan Al-Fatihah Allah Ashan Al-Fatihah Ashan Al-Fatihah 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 Allah Al-Fatihah 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 Terima kasih Anda masih bersama kami di Jawa Timur hari ini dan kita lanjutkan informasi berikutnya. Antisipasi penolakan pasien secara massal di 15 rumah sakit rujukan, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto melakukan sidak kesiapan Stadion Gelora Joko Samudera Gresik yang dijadikan ruang isolasi dan observasi pasien COVID-19. Inilah Stadion Gelora Joko Samudera Gejos Jalan Veteran Kebomas Gresik yang dijadikan ruang isolasi dan observasi pasien COVID-19. Dalam kesempatan ini, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto menggelar inspeksi mendadak untuk mengecek kesiapan ruang isolasi gejos. Saat ini 140 ruang isolasi dan observasi sudah siap, bahkan 140 unit tempat tidur juga sudah datang. Sayangnya, 140 tempat tidur yang dipinjam dari sejumlah puskesmas di Kabupaten Gresik ini ternyata bekas. Namun Bupati Sambari mengaku tidak masalah karena alas kasurnya diganti baru. Selanjutnya, Bupati meminta pihak BPBD untuk sterilisasi seluruh tempat tidur bekas menggunakan cairan disinfektan. Ruang isolasi tempat tidur dan ruang sirkulasi udara sudah siap, sisanya tinggal menyiapkan televisi, CCTV dan kebutuhan pasien seperti makanan dan obat-obatan. Saat ini kebutuhan ruang pasien sangat mendesak karena RSUD Ibnu Sinagresik dan 14 rumah sakit rujukan overload tidak mampu menampung pasien COVID-19. Jika tidak segera difungsikan, Bupati khawatir terjadi penolakan pasien COVID-19 secara massal. Ini hari-hari ini hampir overload, maka sebelum penolakan secara massal, maka untuk masalah observasi dan rehabilitasi untuk para pasien, ini kita siapkan di lapangan Gelora Joko Samudro. Bupati Sambari menegaskan sidak digelar agar Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik segera menyelesaikan tugasnya. Bupati menargetkan pekan depan ruang isolasi dan observasi Stadion Gejos sudah bisa difungsikan. Ya, Saudara Kabupaten Probolingko akhirnya masuk ke dalam zona hijau atau zona yang memiliki resiko rendah dalam penyebaran COVID-19. Bupati Probolingko Puputan Triana Sari mengatakan perjuangan belum usai karena saat ini masih banyak daerah di Jawa Timur yang beresiko penyebaran COVID-19 yang tinggi. Masyarakat Kabupaten Probolingko patut bersyukur karena saat ini sudah masuk dalam kategori zona hijau atau daerah dengan resiko penyebaran COVID-19 yang rendah. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Probolingko Puputan Triana Sari saat melakukan ramah-tama dengan masyarakat suku Tengger dalam perayaan yatnya Kasada di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolingko tadi malam. Meski demikian, Bupati berharap ke depannya untuk status baru tersebut tidak membuat warga lengah. Masyarakat harus tetap patuh pada protokol kesehatan, utamanya menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Begitu juga dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Probolingko, akan terus melakukan sosialisasi dan penegakan terhadap protokol kesehatan kepada masyarakat. Disampaikan saat ini masih banyak kota ataupun kabupaten di Jawa Timur yang masih dalam zona penyebaran COVID-19 yang tinggi. Ketika mobilitas penduduk tinggi, bukan tidak mungkin zona hijau akan kembali memerah lagi. Saya pikir perjalanan kita belum selesai, karena tentu mobilitas orang masih sangat tinggi di Jawa Timur. Ini yang tentu membutuhkan pemahaman dari semua orang bahwa zona hijau itu jangan kemudian membuat lengah dan sombong kita semuanya. Masyarakat tentu saya minta dengan rumah untuk terus dan menambah kepatuhan serta kebisipinan pada protokol kesehatan. Memakai masker pada sesuatu yang wajib hari ini. Sementara itu perayaan yatnya Kasada di Gunung Bromo berlangsung lebih hikmat dari biasanya. Tidak adanya pengunjung ataupun wisatawan yang datang membuat prosesi hari raya suku Tengger ini jauh lebih tenang dan lengang. Keputusan untuk tidak melibatkan pengunjung atau wisatawan ini datang dari tokoh adat masyarakat Tengger. Sudah disinggung oleh Pak Poyok, sebelum kawasan ini menjadi tamah nasional, ya memang kami lakukan orang Tengger. Tidak ada pengunjung, tidak ada tamu, tidak ada wisatawan untuk menyaksikan. Tapi setelah Bromo dijadikan tamah nasional, kemudian dijadikan destinasi wisata, ya Kasada ini ya banyak digunjungi oleh para wisatan, balik, baik dari dalam negeri maupun bahan negeri. Selama prosesi lelabu sesaji ke kawah Gunung Bromo, warga juga tetap patuh pada protokol kesehatan. Mereka menggunakan masker selama perjalanan dari bawah hingga ke puncak gunung. Warga suku Tengger berharap pandemi COVID-19 ini segera berakhir, sehingga mereka bisa beraktifitas seperti biasa. Untuk memberikan percepatan pelayanan pasien COVID-19 secara real-time dari jenis rujukan sesuai kualifikasi kebutuhan pelayanan, Forkopimda Jawa Timur meresmikan posko rumah sakit lapangan untuk pasien COVID-19 di Jawa Timur di Jalan Indrapura, Surabaya kemarin sore. Gubernur Jawa Timur Kofi Fahindar Parawansa bersama Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Mohamad Fadil Imran, Pangdam Lima Brawijaya, Majen TNI Widodo Iryansyah, dan Marsekal TNI Dr. Hadi Cahyanto, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangko Gab Wilhan 2 meresmikan rumah sakit One Gate River Rail System yang berlokasi di Jalan Indrapura, Surabaya. Gubernur berharap dengan adanya rumah sakit One Gate River Rail System bisa mempercepat kesembuhan pasien COVID-19. Sementara itu, koordinasi intensif terus dilakukan Forkopimda Jatim, Kapolda, dan Pangdam dengan mengerahkan anggotanya mulai dari Dan Ramil dan Babinsa. Selain itu, Kapolda juga sudah melakukan koordinasi ke Kapolsek dan Babinkan Tipmas. Kita sudah melihat bagaimana mekanisme kerja dari sistem ini. One Gate River System ini harapannya kita bisa memantau real time. Kalau misalnya ada yang membutuhkan rujukan, jenis rujukannya apa? RIK biasa, RIK negative pressure, atau ICU, atau HCU. Ada kualifikasi sesuai dengan kebutuhan pelayanan, maka di dalam sistem ini akan nampak. Harapannya adalah ada distribusi pasien yang lebih memungkinkan memberikan percepatan layanan. Prinsipnya cepat dievakuasi, cepat dilayani, insya Allah cepat sembuh. Upaya ini merupakan ikhtiar yang dilakukan oleh Forkopimda Jawa Timur dalam penanganan kasus COVID-19 yang semakin meningkat akhir-akhir ini. Mengingat instruksi Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur pada 25 Juni 2020 lalu, agar kasus COVID-19 di Jawa Timur bisa turun dalam waktu dua minggu. Dari Surabaya, Joko Hermanto melaporkan. Universitas terbuka UT sebagai pelopor pergeruan tinggi jarak jauh di Indonesia, kini di era cyber, terutama memasuki era 4.0, semakin diminati generasi milenial. Kini, UT Surabaya menjadi salah satu pergeruan tinggi terkemuka yang berkembang pesat sebagai cyber university dan berikut kiprah UT dalam advertorial berikut ini. Universitas terbuka UT merupakan pergeruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang diresmikan Presiden tanggal 4 September 1984 menerapkan sistem belajar terbuka dan jarak jauh. Pemerintah pun telah menjadikan UT sebagai pelopor pergeruan tinggi jarak jauh karena sejak awal telah mampu menjangkau yang tidak terjangkau di seluruh pelosok negeri. UT dalam perkembangannya kini didukung 39 unit program belajar jarak jauh UPBJJ di antaranya Universitas Terbuka UT Surabaya. Seiring kemajuan teknologi, UT semakin berkembang pesat menjadi cyber university, pergeruan tinggi negeri yang berbasis online atau daring terkemuka dan mudah diakses. Karena itu UT semakin fleksibel dan diminati generasi muda atau milenial. UT semakin tak terbatas siapapun, kapanpun, dimanapun dapat belajar mandiri kuliah di UT Surabaya. Bukan hanya buku teks yang bisa dipelajari ketika berkuliah, tapi cukup menggunakan handphone, jadi semua segala sesuatunya ada di handphone itu. Nah itulah yang kita kenalkan bahwa UT terus mengembangkan fasilitas, UT terus mengembangkan sistem yang bisa diikuti oleh kaum muda. Bisa diikuti sambil bekerja atau bahkan bisa diikuti kuliah sambil kuliah. Jadi bisa berkuliah di perguruan tinggi tatap muka dan juga nanti bisa berkuliah di universitas terbuka. Sementara itu memenuhi tuntutan perkembangan zaman serta kebutuhan keilmuan bagi masyarakat luas, UT juga mengembangkan pendidikan singkat non-gelar yang dapat diakses berbagai kalangan masyarakat, mulai pelajar hingga para profesional. Nah sekarang ini UT sudah mengembangkan program pelatihan, andaikan tidak memiliki ijasa SLTA, masyarakat tetap bisa mengikuti. Jadi sekarang ini sudah banyak program pelatihan, misalnya untuk para perangkat desa, ada program namanya administrasi pemerintahan desa, ada akuntansi keuangan daerah. Untuk para staff administrasi di sekolah, ada program kami ke tata usahaan sekolah. Nah itu yang tidak menuntut ijasa SLTA. UT Surabaya dengan wilayah kerja 18 kabupaten kota di Jawa Timur, kini melayani sekitar 17 ribu mahasiswa aktif. Dengan segala keunggulannya, UT mampu mertas batas menjangkau yang tak terjangkau. Sebagai perguruan tinggi jarak jauh yang kini berbasis online, UT juga melayani tutorial tatap muka TTM, didukung para tutor yang kompeten di bidangnya dengan jenjang pendidikan minimal SLTA II. TTM ini secara terjadwal melalui kelompok belajar atau kejar di berbagai daerah dengan memanfaatkan webinar. Hal tersebut untuk memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik, unggul dan berkualitas. Mereka bisa berkuliah tanpa harus bertemu muka, tanpa harus datang ke kampus, tapi kampus yang mendatangi masyarakat. Jadi masyarakat bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapapun juga. Perguruan tinggi negeri yang menerapkan sistem belajar terbuka dan jarak jauh ini memiliki tradisi akademik dengan menggelar upacara penyerahan ijazah atau UPI dua kali dalam setahun. Agenda ini berlangsung dua hari, diawali dengan seminar sebagai pembegalan akhir bagi para wisudawan. UT yang telah terakreditasi nasional dan internasional bertekad menjadi institusi terkemuka dalam bidang perguruan tinggi terbuka jarak jauh dan menghasilkan lulusan yang siap bersaing secara global. Sementara UT Surabaya memiliki empat fakultas dan program pasca sarjana serata dua. Bahkan mulai tahun ini juga menyelenggarakan program serata tiga atau Doktor Konsentrasi Administrasi Publik dan Ilmu Manajemen. UT optimis di era 4.0 ini mampu menyumbangkan sumber daya manusia yang unggul, berkualitas, dan berkarakter bangsa Indonesia. Tentukan masa depan belajar mandiri di mana saja, kapan saja, bersama Universitas Terbuka Surabaya. Terima kasih telah menonton! Hai hai, sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan tiga langkah cegah. Satu, tutup mulut saat bersin atau batuk kalau perlu menggunakan masker. Dua, cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. Tiga, jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berpelahraga. Benar, yuk lakukan tiga langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jawa Timur hari ini dan kita lanjutkan informasi berikutnya. Sebanyak 898 paket sembako dari pihak Lantama 5 Surabaya dibagikan kepada warga perumahan Dinas TNI Angkatan Laut. Bantuan tersebut diserahkan Panglima Koarmada 2 Laksda TNI Heru Kusmanto bersama unsur jajaran terkait. Sejumlah paket sembako, alat semprot, disinfektan, APD, wastafel, dan sejumlah masker diserahkan pihak Lantama 5 Surabaya kepada warga perumahan Dinas TNI AL Wonosari Surabaya. Penyerahan bantuan pangkalan utama TNI Angkatan Laut, Lantama 5 Surabaya ini berkaitan dengan kegiatan bakti sosial penanggulangan COVID-19 di Surabaya. Bantuan tersebut diserahkan oleh Panglima Koarmada 2 Laksda TNI Heru Kumanto bersama Komandan Lantama 5 Laksma TNI Tejo Sukmono bersama Sekda Provinsi Jatim Heru Cahyono. Bakti sosial ini merupakan wujud perhatian dan kedekatan Lantama 5 Surabaya dengan keluarga besar TNI AL dalam upaya ikut meringankan kebutuhan ekonomi warga di masa pandemi COVID-19 saat ini. Dalam kesempatan yang sama, Lantama 5 Surabaya juga menggelar kegiatan repites untuk mengetahui keadaan kesehatan dalam penjegah penularan COVID-19. Panglima Koarmada 2 Surabaya Laksda TNI Heru Kusmanto mengatakan, kegiatan bakti sosial ini sangat perlu untuk upaya meringankan beban prajurit TNI AL pada masa pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir. Sehingga kita harapkan proteksi dari warga masyarakat sendiri nanti akan lebih mantap apabila kita dukung dengan peralatan kesehatan. Seperti tadi saya sampaikan, dari Pemprov Jatim juga mendukung mulai dari APD, Gensin Teser, Thermal Gun, sampai Disinfektan. Kemudian dari Lantama 5 juga mendukung alat-alat penyemprot, kemudian tempat cuci tangan, serta peralatan-peralatan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan rum di sini sebagai kampung yang tangguh, kampung yang wanjokong. Laksda TNI Heru Kusmanto berharap bakti sosial ini dapat memberikan hal yang positif untuk membantu meringankan beban kebutuhan hidup prajurit TNI AL yang terdampak pandemi COVID-19 dan sekaligus mendukung pemerintah dalam penanggulangan bencana sosial non-alam penyebaran wabah COVID-19 baik internal maupun eksternal. Dengan adanya bantuan ini, warga pun merasa lebih ringan, terutama untuk kebutuhan ekonomi, termasuk perhatian terhadap masalah kesehatan yang perlu terus dilakukan sesuai protokol kesehatan yang ada. Ya, saudara, untuk membantu warga yang terdampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Pacitan, sebanyak 340 keluarga di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan hari ini serentak menerima bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa. Atau BLTDD Sulitnya kriteria untuk menentukan calon penerima bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa ini menjadikan pihak pemerintah desa kesulitan menetapkan warganya yang masuk kategori penerima bantuan. Kriteria yang ditetapkan antara lain keluarga kurang mampu, memiliki rumah berdinding papan atau ijuk dan lantai masih berupa tanah. Namun untuk kriteria terakhir sulit ditemukan di Kecamatan Kebonagung, sehingga kriteria pertama yang paling banyak digunakan sebagai dasar penentuan keluarga calon penerima bantuan. Untuk setiap keluarga menerima bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD sebesar 600 ribu rupiah. Rencananya bantuan ini diserahkan tiga kali atau tiga bulan dan hari ini adalah penerimaan ketiga atau terakhir. Warga penerima bantuan mengaku senang dengan bantuan yang diterima. Mereka berharap bantuan ini bisa terus dibagikan selama pandemi COVID-19 sebelum berakhir. Ya untuk kebutuhan rumah tangga, tinggal saya ini tinggal, ya terus Alhamdulillah ya tinggal yang berkuasa Pak, yang berkuasa ini bagaimana begitu. Tapi Alhamdulillah lah kalau terus masih, kalau masih COVID ini belum hilang, ya Alhamdulillah kalau masih ada terus. Jadi Bapak merasa terbantu dengan bantuan ini? Iya, Alhamdulillah. Untuk penerimaan di Kecamatan Kebonagung hari ini, warga penerima bantuan wajib mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker dan menerapkan physical distancing. Selain itu, bagi warga yang mengalami gangguan kesehatan, diminta untuk periksa kesehatan di puskesmas setempat. Dari Pacitan Herubicaksono melaporkan. Ya saudara, memanfaatkan barang-barang tidak berharga menjadi barang-barang bernilai tinggi menjadi sumber penghasilan warga di Kabupaten Jombang. Tak heran, daerah ini dijuluki sebagai kampung manik-manik. Untuk mengetahui bagaimana sentra industri ini mampu menciptakan inovasi hingga ke pasar mancanegara, berikut liputannya untuk Anda. Terima kasih telah menonton! Berkunjung ke desa Pelumbon Gambangan, Kecamatan Kudo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, tidak hanya disuguhi alam pedesaan yang indah. Namun, juga terlihat tokoh-tokoh di pinggir jalan yang menjajakan hasil karya warga desa setempat, yakni manik-manik yang terbuat dari limbah kaca. Pemandangan ibu-ibu yang sedang meronce manik-manik kaca menjadi hal yang biasa terlihat di depan toko mereka. Kreativitas warga desa ini dalam mengolah limbah kaca menjadi manik-manik yang istimewa mempunyai daya jual yang tinggi. Menurut penuturan salah seorang warga desa, usaha pembuatan manik-manik kaca ini sudah dilakukan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka sejak bulu. Berbagai macam bentuk dan corak manik-manik kaca buatan warga desa di sini sungguh sangat menarik. Berbagai motif etnik semakin diminati masyarakat. Limbah kaca seperti ini yang berasal dari lampu, piring atau gelas bekas akan diolah menjadi sesuatu yang mempunyai nilai jual. Jika Anda memasuki salah satu perkampungan di desa Pelumbun Gambangan Kecamatan Kudo, Kabupaten Jombang, selalu terdengar kesibukan warga desa yang sedang melakukan proses pembuatan manik-manik yang banyak digemari oleh kaum perempuan. Setelah melalui proses pewarnaan, serpihan kaca ini dilebur dengan panas api 400-800 derajat celcius untuk dijadikan glass road atau warga sekitar menyebutnya sebagai dodol kaca. Untuk mengolah limbah kaca menjadi dodol kaca, biasanya diperlukan proses selama setengah jam. Selanjutnya, dari gompolan dodol kaca dibentuk menjadi batangan lidi untuk mempermudah peracin dalam menciptakan manik-manik sesuai dengan keinginan mereka. Lihat mereka, dengan keahlian khusus, keuletan dan kesabaran, mereka membentuk batangan lidi kaca dengan cara pemanasan dan dililitkan pada batangan besi. Bukan hanya membentuk bulatan-bulatan kecil saja, tetapi proses melukis corak juga dilakukan saat membentuk bulatan-bulatan seperti ini. Wah, maka tak salah ya, hanya warga desa pelumbuhan gambangan jombang yang disebut sebagai perajin satu-satunya yang ada di Indonesia yang mampu membuat manik-manik kaca. Pembuatan yang rumit dan penuh ketelatenan tidak sebanding dengan harga manik-manik yang terkolong cukup murah. Dengan kisaran harga Rp15.000 sampai dengan Rp200.000 saja, Anda sudah bisa membawa pulang kreasi manik-manik kaca buatan warga desa pelumbuhan gambangan ke Jamatan Kudo Kabupaten Jombang. Corak manik-manik jombang yang bernuansa etnik ini memiliki berbagai macam jenis motif, yakni pasir emas, ketubang, alang-alang, dan lain sebagainya. Corak indah ini diperoleh secara turun-temurun dari para leluhur yang mempunyai arti sebagai simbol budaya warga setempat. Bukan hanya dapat dironce menjadi aksesoris yang dikenakan oleh wanita, seperti kalung, gelang, cincin, anting-anting, dan sabuk saja, akan tetapi dapat pula dijadikan sebagai tasbih, topi, hiasan pakaian adat Kalimantan, dan bahkan tirai. Terus berinovasi dan berkreasi, menjadikan manik-manik kaca yang mempunyai ciri khas bercorak etik ini, mampu bersaing di pasar nasional maupun dunia internasional. Saudara tayangan tadi mengakhiri rangkaian Jawa Timur hari ini, Anda juga dapat mengakses informasi melalui aplikasi klik TVRI dan juga YouTube TVRI Jawa Timur. Akhirnya saya Arinda Putri. Saya Arya Wiba mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat petang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!